Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kebar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian. Teori televisi dari Spongebob. Basically, teori ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Bikini Bottom sebenarnya telah diatur oleh seseorang. Well, teori ini cukup membuat kita merinding, semoga kalian bisa merasakan hal yang sama. Bersiaplah. Guys, kalian familiar nggak sih dengan reality show kayak Termehek-Mehek, Bikin Mewek, Rumah Uya, dan sebagainya? Acara-acara semacam ini dulu sempat viral dan menjadi salah satu program unggulan stasiun televisi. Terbukti dengan merebaknya acara yang kurang lebih memiliki tema serupa tayang di televisi Indonesia. Buat kalian nih para Gen Z, kita kasih tahu kalau acara ini tuh kayak menyelesaikan sebuah kasus, bukan kasus yang serius, lebih ke drama dan romansa, dibungkus realistis gitu, padahal kita semua tahu bahwa apa yang ditampilkan hanyalah sebuah drama yang telah diatur oleh sutadara dan penulis skenario. Kemasannya seperti kejadian asli, investigasi asli, tapi semakin dewasa kita tahu bahwa semua yang ditampilkan hanyalah kepalsuan. Walaupun begitu, acara reality show semacam ini selalu mendapat tempat di hati penonton. Jujur, gue dulu juga suka nonton Termehek-Mehek, apalagi kalau udah ada berhubungan dengan mistis-mistisan. Itu serem banget, cuy. Nah, apa yang ada di pikiran kalian jika kalian mendengar bahwa sebenarnya acara kesayangan kita, yaitu Spongebob Squarepants, adalah acara yang tidak jauh berbeda dengan Termehek-Mehek. Literally, semua yang terjadi di sana, di Bikini Bottom, telah diatur oleh seseorang. Ada sutradara dan penulis skenario dalam universe itu yang mengharuskan Spongebob jadi koki, Plankton harus lalu kalah, Squidward punya keinginan bunuh diri, dan masih banyak lagi. Spongebob Squarepants sebenarnya adalah sebuah reality show yang telah diatur sedemikian rupa. Well, kita tidak membicarakan tentang Stephen Hillenburg atau orang-orang kreatif dalam serial ini. Mereka memang ada di dunia nyata di universe kita. Kita membicarakan orang-orang atau karakter kreatif yang ada dalam universe Spongebob. Paham kan? Kalian harus bedan itu dulu, biar ke depannya bisa paham. Nah, walaupun begitu, keduanya nanti akan saling berhubungan. Mari kita mulai teorinya dengan opening episode paling pertama dari serial ini, Help Wanted. Kita mengetahui bahwa beberapa episode Spongebob selalu dibuka dengan suara narator yang memperkenalkan beberapa tempat atau situasi yang akan menjadi topik utama dalam episodnya. Kita tidak pernah melihat dia itu ikan atau manusia atau sebenarnya kita pernah melihatnya. Kenapa narator ini penting untuk diketahui? Karena ini berpengaruh pada teorinya. Narator ini udah kayak narator di acara reality show. Makanya kita perlu tahu apakah dia bagian dari universe Spongebob atau bukan. Nah, kenapa teoris memperhatikan narator ini? Karena gaya pembicaraan atau suaranya itu lebih mirip seperti narator di channel National Geographic tentang kelautan. Narator ini tuh nggak kayak narator dalam film animasi pada umumnya. Mari kita bandingkan dengan opening animasi dari Disney. Bandingkan dengan opening Spongebob yang lebih mirip seperti nature documentary atau film dokumenter alam seperti berikut ini. Ada nuansa berbeda antara narator Spongebob dengan narator film animasi pada umumnya. Hal inilah yang memunculkan sebuah teori yang mengatakan bahwa suara narator ini bukan hanya suara narator random semata tapi memang merupakan bagian dari universe Spongebob alias narator ini memiliki karakternya sendiri. Dalam episode No Free Rides, kita pernah sekali melihat narator itu. Bentuknya bukan ikan, tapi seorang manusia. What? Di sana saat Spongebob menabrak kameramen, suara naratornya juga ikut panik. Ini mengindikasikan bahwa Spongebob selama ini ada yang merekam. Kegiatan Bikini Bottom selama ini ada yang merekam dan narator inilah yang menjadi penghubungnya. Di scene ini, Spongebob memecahkan dinding keempat alias Break the Fourth Walls di mana karakter utamanya berbicara langsung dengan orang yang sedang merekamnya. Lagi-lagi, kita harus berterima kasih pada Alex Bell yang telah membuat teori ini dengan sangat apik dan berdasarkan riset yang sangat mendalam. Alex Bell menemukan sebuah DVD bonus feature yang menjelaskan bahwa ada sekelompok ilmuwan yang memang sengaja meneliti tentang kecerdasan makhluk hidup dan penelitian mereka mengarah pada Bikini Bottom. Video ini bahkan menjelaskan bahwa penduduk Bikini Bottom bukan hanya sembarang makhluk laut, tapi mereka bisa bicara dan melakukan aktivitas cerdas lainnya. Sebenarnya, video ini sudah mengonfirmasi bahwa apa yang terjadi di Bikini Bottom nampaknya telah diatur oleh beberapa pihak yang dalam hal ini mungkin berupa manusia. Dari sini mungkin kita bisa sepakat bahwa serial Spongebob nampaknya lebih seperti film dokumenter alam laut dibanding serial animasi. Karena ternyata, apa yang terjadi telah diatur oleh seseorang. Paham kan? Video ini juga menjelaskan beberapa hal bahwa ternyata kita sering melihat manusia di series ini. Bukan hanya tadi di episode No Freerides yang kameramen, tapi kita juga pasti tentu ingat dengan tangan yang sering bermunculan di serial ini. Yes, tangan yang ini. I mean, this is so random, sangat random sekali. Di bawah laut tiba-tiba ada tangan manusia, dan jika kalian identifikasi lebih lanjut, tangan ini memiliki kekuatan atau kuasa untuk melawan karakter jahat hingga menolong Spongebob jika dirinya mengalami kesulitan. Jika kita berpikir bahwa Spongebob Squarepants adalah reality show atau natural documentary, maka wajar tangan ini muncul supaya karakter utamanya tetap menjadi senter cerita. Ini bukan pertama kali kita melihat sesuatu yang berbau manusia dalam serial Spongebob. Ada satu episode yang benar-benar memperlihatkan manusia secara utuh. Season 3, episode 16, I Had an Accident, menjadi salah satu episode paling terkenal dalam serial Spongebob. Bukan hanya karena ceritanya yang lucu, tapi juga episode ini memiliki ending yang sangat absurd. Sandy dan Patrick menyadari bahwa ada gorila sungguhan datang menyerang mereka berdua, dan episode ini ditutup dengan manusia yang sedang menonton dan terlihat kebingungan. Well, penonton itu sebenarnya mewakili kita semua juga, karena kita juga bingung apa sih maksud dari ending episode ini. Kenapa tiba-tiba ada gorila asli, ada kuda segala gitu kan, aneh. Alex Bell akhirnya bisa membuat sebuah penjelasan yang sangat logis. Oke, dalam ending episode ini, Spongebob sempat bertanya, untuk apa gorila ada di bawah laut, dan seketika gorila itu langsung kabur. Pertama, itu bukanlah gorila asli. Karakter hewan darat yang ada di Bikini Bottom biasanya menggunakan helm, seperti Sandy dan para ilmuwan ini. Selain itu, karakternya juga berbentuk cartoony alias kartun, bukan live action seperti gorila ini. Jika itu bukan gorila asli, maka penjelasan paling masuk akal adalah bahwa gorila itu adalah manusia, sama seperti Pachy the Pirate. Manusia itu dihadirkan ke universe Spongebob atau Bikini Bottom, supaya ya, show-nya semakin menarik dan menghibur. Kalian tahu kan, reality show kayak Kardashians Family, atau ya, kalau di kita mah kayak Termehek-meheng atau Rumah Uya tadi. Di sana kan mereka udah menyetting siapa aja yang harus ada di dalam show-nya, siapa aja yang harus jadi pelakor, siapa aja yang harus jadi orang yang diselengkuhin, dan sebagainya. Itu digunakan supaya tayangannya lebih menarik. Nah, episode I Had An Accident ini kurang lebih seperti itu. Mungkin saja gorila itu adalah penyelam yang memakai kostum. Nah, dari sini kita bisa semakin yakin bahwa apa yang terjadi di Bikini Bottom sebenarnya sudah ada yang mengatur, sudah disetting sedemikian rupa supaya show-nya bisa menarik. Semakin menarik, semakin banyak orang yang menonton, dan artinya semakin banyak pula uang dan keuntungan yang mereka dapatkan. Jika memang kehidupan di Bikini Bottom sudah ada yang mengatur, kira-kira siapa yang telah mengaturnya? Siapa orang yang telah menyetting beragam kejadian yang ada di Bikini Bottom? Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu dulu, apakah Spongebob dan warga Bikini Bottom lainnya tahu bahwa mereka sedang disetting, direkam, atau bahkan sedang ada dalam sebuah reality show? Oke, kalian pernah nonton The Truman Show gak sih? Well, film yang sangat bagus ini menceritakan tentang Truman Burbank yang menjalani kehidupan di sebuah tempat. Ia menyadari bahwa ada yang aneh dengan kehidupan yang ia jalani hingga pada akhirnya dia sadar bahwa kehidupannya tidaklah nyata. Ia menjalani kehidupan yang telah diatur oleh seseorang, dan selama ini dia hanyalah aktor yang menjalani kehidupan di sebuah panggung. Tetangga hingga teman kerjanya hanyalah aktor dan aktris yang dibayar. Dia akhirnya tahu bahwa selama ini, kehidupannya ditonton oleh banyak orang yang merupakan sajian hiburan masyarakat. Hidupnya adalah reality show. Nah, kira-kira apakah Spongebob dan warga Bikini Bottom lainnya seperti Truman yang tidak tahu bahwa selama ini kehidupan mereka telah diatur oleh seseorang? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali ke episode No Free Rights. Sekali lagi, dalam episode ini, Spongebob sempat menabrak seorang kameramen dan ada satu dialog yang cukup menarik. Coba kalian perhatikan. Mrs. Puff menyebut kameramen tersebut dengan istilah pedestrian atau pejalan kaki. Dia menyebutnya dengan istilah pejalan kaki biasa, bukan kameramen atau manusia. Kayak, dia nggak kaget sama sekali gitu. Oke, kita tahu nih bahwa di Bikini Bottom terdapat beragam karakter ikan atau makhluk laut lainnya. In fact, di sana juga ada hantu dan warga Bikini Bottom tidak menganggapnya sebagai makhluk asing. Artinya, warga Bikini Bottom sadar bahwa mereka itu sangat beragam. Makanya Mrs. Puff dalam scene ini tidak terlihat kaget atau penasaran dengan sosok yang ditabrak oleh Spongebob karena ia menganggap bahwa itu adalah ya pejalan kaki biasa. Mungkin itu ikan seperti biasa, cuma ukurannya lebih gede. Kembali ke episode I Had An Accident. Gorilla yang sebenarnya adalah penyelam itu langsung merasa nervous dan khawatir ketika Spongebob menanyakan untuk apa Gorilla ada di bawah air dan ya, mereka langsung kabur. Scene ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin warga Bikini Bottom tahu bahwa mereka sedang berada dalam reality show. Mereka tidak ingin warga Bikini Bottom tahu bahwa mereka selama ini sedang direkam. Lalu, apakah warga Bikini Bottom tahu akan hal ini? Alex Bell menemukan sebuah iklan Spongebob yang mempromosikan film panjang mereka yaitu Spongebob The Movie tahun 2004. Nah, selain trailer, teaser, poster, dan lainnya, Alex Bell juga menemukan materi promosi yang sangat janggal. Video promosi ini memperlihatkan seorang manusia yang turun ke Bikini Bottom kemudian menginterview Spongebob dan Patrick. Spongebob dan Patrick sangat asing dengan kamera dan mereka menyebutnya dengan istilah alien. Lanjut di bagian akhir, manusia yang menginterview itu meninggalkan Spongebob dan mengucapkan salam perpisahan. Manusia itu sempat bilang sampai ketemu dalam filmnya, kemudian Spongebob dan Patrick tidak tahu apa itu film dan mereka melanjut berburu-ubur-ubur seolah tidak terjadi apapun pada mereka. Dari sini sudah jelas bahwa Spongebob, Patrick, dan sebagian besar penduduk Bikini Bottom nampaknya tidak menyadari bahwa selama ini mereka direkam, diatur, disetting sedemikian rupa. Mereka tidak tahu bahwa beragam kejadian yang terjadi di Bikini Bottom merupakan kejadian yang telah ditulis dalam sebuah skenario. Well, ya, sebagian besar. Artinya, ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya mengetahui juga bahwa selama ini mereka sedang direkam. Ya, ada warga Bikini Bottom yang tahu akan hal ini. Kira-kira siapa ya mastermind atau karakter dibalik semua ini? Jika dia memang tahu bahwa selama ini mereka sedang direkam, artinya karakter ini telah menjalin kerjasama dengan manusia atau kreator reality show ini. Kira-kira siapa ya? Kita akan cari tahu jawabannya di part 2 nanti ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di atnontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya.